Semoga terus pertama cabangnya Ibu jangan lupa mampir terus ya Oke, bersama Ini di daerah Bintaro ya Sama yang punya nih Pemilik cabang ini nih Sukses terus buat semuanya Buat Raja si Bintaro Kawasan Bintaro Jakarta gempar seketika Dengan kedatangan artis fenomenal Rizky Bilada Lesti Kejora Di restoran dengan branch Raja Si Pada hari ini Semakin melebarkan sayapnya dengan dibuka Lagi di kawasan Bintaro pada Minggu kosong 7 November 2021 Pada hari ini Grands opening itu menarik Antusias masyarakat yang ingin Mencicipi daging say Rizky Bilar Masyarakat ingin bertemu dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora Pada hari ini Bagaimana ulasannya? Inilah fitur Nicknews update kali ini Tepat pada hari ini Tepat pada hari ini Kawasan sekitar Bintaro Jakarta Gempar dan meluber seketika Dengan kedatangan seorang artis Papan atas Rizky Bilar dan Lesti Kejora Di sebuah perusahaan kuliner miliknya Yang bernama Raja Si Penjir antusias masyarakat datang Berbondong-bondong ke lokasi Pembukaan cabang Raja Sedi Bintaro Telah membuat heboh masyarakat Sekitar kawasan Bintaro Jakarta Pada hari ini Aktor muda Rizky Bilar terpantau Memakai atasan hitam dengan celana Pendek bermotif gaul Dan kacamata yang sangat menawan Saat kedatangannya yang disambut Oleh ribuan warga Jakarta Telah menyambut sedari siang hari ini Rizky Bilar datang dengan tunggangan Yang mewahnya yaitu Toyota Alfar dengan seri L35 LAR Atau Leslar Dalam usaha yang satu ini Aktor muda Rizky Bilar bersama Pengusaha lainnya Seperti Basuki Surojo dan Christian Sebastian Mencoba memperkenalkan Sebuah rumah makan yang merupakan Sajian khas kupang Tenggara Timur Saya datang dari jam 02.15 Dan terpantau sudah ramai saja Di kawasan Bintaro pada hari ini Datang di sore ini Untuk mencicipi Raja Se Dan ingin bertemu dengan semua fans Dan para penggemar Yang telah menunggu saya Di restoran Raja Se Bintaro pada hari ini Ucap aktor muda Rizky Bilar Alhamdulillah membuka cabang lain Sekarang buka di Bintaro Semoga masyarakat semakin menyadari Kehadiran dari Raja Se Sebagai kuliner terbaru Semoga dengan nama Raja Se pada hari ini Dapat merajai kuliner yang ada di Nusantara Tambah aktor muda Rizky Bilar Raja Se sendiri sudah memiliki Tiga cabang pertama di kawasan Tibet Kemang dan Gading Serpong Dan ditambah lagi di Bintaro pada hari ini Rencananya akan ada pengembangan lanjutan di seluruh kota yang ada di Indonesia Aktor muda Rizky Bilar menambahkan Kami berharap bisa sukses di bisnis kuliner ini Dan bisa menjadi pelopor dunia bisnis UMKM Kedepannya itulah harapannya Dalam hal yang lain Alhamdulillah Ternyata responnya bisa dibilang Sangat baik Terima kasih juga kepada Leslar Loveri Yang juga terus mendukung saya dan Lesti Usaha ini juga membantu Menggerakkan ekonomi lewat Raja Se yang juga merupakan UMKM Bagi teman-teman lainnya Yang ingin membuka usaha sendiri Jangan takut mencari mentor yang tepat Kreatif dan terus berinovasi Dan jangan lupa harus total Dan pilih usaha yang sesuai dengan passion kita Tutur aktor muda Rizky Bilar Selain aktor muda Rizky Bilar Salah satu pemilik usaha yaitu Basuki Surojo atau yang akrab di Sapa Kobas Mengatakan pemberian nama gerai pada usaha mereka Berdasarkan kesepakatan bersama-sama Nama Raja Se sendiri dibuat dari julukan saya Yaitu Raja IT Information Technology Alias teknologi informasi Sehingga nama bisnis kuliner ini diberi Nama Raja Se Dengan harapan usaha ini bisa Merajai bisnis kuliner yang ada di Indonesia Bahkan nanti di mancan negara Papar Basuki Surojo Saat ditemui di kawasan Bintaro, Jakarta Pada hari ini Dalam konferensi pers tersebut Para pemegang saham sepakat Raja Se sengaja menyajikan menu Makanan khas dari daerah Kupang Nusa Tenggara Timur Sekaligus mengangkat dan mempromosikan Makanan khas daerah Indonesia bagian Timur Itulah alasannya Kenapa Raja Se selalu menyajikan Makanan yang istimewa dari daerah Nusa Tenggara Timur Bak Gayung bersambut Semenjak pembukaannya Hingga berita ini diturunkan Produk makanan Raja Se Solot atau alias Habis pada pukul 6 sore Melihat kesuksesan itu Kedepannya mereka akan membuka Cabang Raja Se di luar negeri Agar bisa merajai bisnis kuliner Seperti kepopuleran yang sedang tenar Sampai hari ini yaitu Raja Ayam KFC Bahkan insya Allah kami akan bisa Menyaingi KFC Nantinya ujar aktor muda Rizky Bilar Dengan pembukaan warah laba Raja Se di kawasan Bintaro Jakarta Pada hari ini Semua fans dan para penggemar Dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Telah berharap semoga dibuka lagi Di cabang kota-kota lainnya Itulah harapan dari fans dan para penggemar Dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Yang ada di media sosial pada hari ini Mereka telah berharap dan mendoakan Semoga kesuksesan ini akan berjalan lancar Terus sampai di masa depan Semua harapan dan ekspektasi ini Akan bergabung menjadi doa-doa yang tulus Dari semua fans dan para penggemar Dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora Yang ada di mana saja Dengan banyaknya komentar-komentar Yang telah membanjiri laman media sosial Dari akun fanbase Leslar Lover Tepat pada hari ini Semua orang ikut berbondong-bondong Dan bersuka cita Dalam menyaksikan pembukaan cabang terbaru Dari Rajase di kawasan Bintaro, Jakarta Tepat pada hari ini Semoga kesuksesan dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini Akan selalu didapati mereka Sampai ajal menjelang Itulah yang diharapkan oleh semua orang pada hari ini Termasuknya keluarga besar dari aktor muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora Mereka juga telah mendoakan Agar kesuksesan dari anak-anak mereka Beserta menantu mereka akan berjalan Sampai di masa depan Itulah harapannya pada hari ini Semoga semua tercapai Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di Vternik News update selanjutnya Salam Terima kasih